Terima kasih selama ini kepada Masa Apuhaju yang mau dan rela ikhlas dalam hal membantu kami untuk tugas vaksinasi serta tugas-tugas lainnya dalam menjaga kaprimas. Alhamdulillah sinir kiasnya sudah kelihatan. Dengan selesainya pelaksanaan serta terima jabatan Kapolsek Pakuhaji, maka selesai pula tugas Ajun Komisaris Polisi Dodi Abdurrohim menjabat sebagai Kapolsek Pakuhaji yang digantikan oleh Ajun Komisaris Polisi Jukri pada 3 Januari 2022. Dari informasi yang dihimpun, Ajun Komisaris Polisi Dodi Abdurrohim mendapatkan tugas yang baru menjadi Kapolsek Pamerah Forest Metro Jakarta Barat. Kegiatan serta terima jabatan dilaksanakan di olama Kapolsek Metro Tanggerang Kota yang dipimpin langsung Komisaris Besar Polisi Yoni Judo Fatima, Kapolsek Metro Tanggerang Kota yang diadari seluruh PJU dan para Kapolsek. Kepada media Ajun Komisaris Polisi Dodi Abdurrohim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pakuhaji yang bersama-sama menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah, setelah para Kapolsek dan juga Kapolsek. Biasa menyampaikan terima kasih banyak kepada Kapolsek, dukungan, support, dan semua atensi-atensi yang beliau sampaikan kepada kami cukup membandingan pesanan tugas. Karena beliau orang bekerja, orang betul-betul memaksimalkan pelayanan-pelayanan. Akhirnya kami harus menginginkan itu. Dan kepada para Kapolsek di jajaran, terima kasih atas soliditasnya. Atau selama ini kerukunannya, silaturahminya sangat berbeda gitu. Menjalin talis talimnya cukup bagus. Jadi kami dengan bangga dengan itu. Ya terima kasih selama ini kepada masyarakat Pakuhaji, sesuanya yang mau dan rela ikhlas dalam hal membantu kami untuk tugas vaksinasi serta tugas-tugas lainnya dalam menyangka primas. Alhamdulillah, senilasnya sudah kelihatan. Terima kasih telah menonton!